Langsung dari kantor Kecamatan Galang. Gantung informasi dan inspirasi. Pro Satu, Gantung informasi dan inspirasi. Seperti yang kita ketahui bersama, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada bahwa telah beberapa kali terjadi pemungutan suara ulang atau PSU di wilayah Kecamatan Galang. Dan tentu ini akan menjadi catatan bagi penyelenggara dan juga pemerintah Kecamatan Galang. Dan kita berharap kondisi ini tidak akan berlangsung pada perhelatan pesta demokrasi yang sudah di depan mata. Tetapi pagi hari ini kita coba berbicara persoalan pemungutan suara ulang, penyebab dan strategi mengatasinya. Untuk membahas hal itu, saya sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama ada Pak Camat Galang, Pak Aspat Bebani. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Ketua PPK Kecamatan Galang, Pak Aswar Aziz. Assalamualaikum Pak Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tim pengawas. Ada Ketua Panuwasku Kecamatan Galang, Pak Mas Dar. Assalamualaikum Pak Mas Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Mas Dar ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa RRNIT dimanapun Anda berada, tentu Anda juga dapat masuk, dapat bergabung, berbincang-bincang bersama dengan ketiga narasumber kami terkait dengan dialog kita di pagi hari ini, pemungutan suara ulang PSU, penyebab dan strategi mengatasinya. Di 0852-4248-6001 Anda kami tunggu partisipasinya. Saya mungkin lebih awal ke PPK, Pak Aswar Aziz. Pak Aswar, ini kalau untuk Kecamatan Galang berbekal dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, ini seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan agar, dan kita tidak berharap pemungutan suara ulang PSU kembali terjadi. Silakan Pak Aswar. Iya, terima kasih Pak. Jadi khusus untuk Kecamatan Galang, salah satu tantangan yang kita hadapi ini adalah memang di setiap penyelenggaran pemilu, minimal di dua kali penyelenggaran pemilu terakhir ini adalah PSU, yaitu pemungutan suara ulang. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi, tentu kita tidak berharap ini akan terulang lagi, karena tentu ini akan merugikan banyak pihak kalau ini sampai terulang lagi. Nah, kami sendiri di penyelenggaran pemilu, khususnya di PPK, itu sudah akan melakukan antisipasi awal, kemudian beberapa langkah-langkah untuk kemudian agar PSU ini tidak terjadi lagi. Yang pertama yaitu ke depan kita akan lebih selektif lagi untuk merekrut badan ad hoc di tingkatan paling bawah yaitu KPPS, sebab kita tahu bagaimanapun KPPS ini yang akan menjadi ujung tombak dan akan melaksanakan secara teknis pada saat voting day nanti. Maka keberadaan PPS ini sangat penting untuk memastikan PSU itu tidak terjadi lagi. Kami akan melakukan upaya-upaya agar KPPS yang terpilih nantinya ini betul-betul yang memenuhi standar kualifikasi yang ada, utamanya dari sisi profesionalitas dan integritas. Kalau dua ini sudah bisa kita pastikan insya Allah, saya yakin kita bisa mencegah terjadinya PSU ini lagi. Oke, berbekal dari PSU yang terjadi kemarin, sebenarnya sedikit informasinya Pak, apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga muncul PSU dan galang ini dikenal PSU-PSU seperti itu Pak Aswar. Iya, jadi kalau kita review kembali kemarin itu pada saat pemilu, penyebabnya adalah pemilih yang menggunakan KTP atau dalam bahasa penyelenggara disebut dengan pemilih DPK, daftar pemilih khusus, itu dia memilih tidak menggunakan KTP sesuai dengan alamatnya atau di dalam desanya. Jadi sederhananya seperti ini saya kasih gambaran, kalau saya sebagai masyarakat sandana memilih menggunakan KTP, itu KTP saya harus KTP sandana, di luar KTP sandana saya tidak boleh memilih. Artinya ber-KTP sandana tidak bisa memilih di Lalos, tidak bisa memilih di Tende, meskipun satu wilayah Kecamatan Galang. Oke, baik, sebelum ke Pak Camat, saya ke pengawasnya dulu Pak Masdar. Pak Masdar ini untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi, tidak terulang lagi, apa yang dilakukan oleh Pak Luaslu Kecamatan Galang, Pak Masdar? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan agar tidak terjadi lagi PSU di Kecamatan Galang, yang sudah berapa kali yang terjadi di Kecamatan Galang, yang pertama yang kita laksanakan itu nantinya adalah edukasi pemilih. Artinya kita akan lebih banyak sosialisasi ke masyarakat terkait persoalan pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan terjadinya PSU, agar kiranya masyarakat khususnya Kecamatan Galang bisa mengetahui bahwa yang menyebabkan PSU adalah hal-hal yang seperti ini agar tidak terjadi lagi, terulang kembali. Yang kedua adalah kita lebih mempermantap bintik tenaga kita yang dibawa seperti pengawas TPS dan dari ranaka PPK yaitu KPPS. Karena biar bagaimana yang sesuai apa yang dikatakan Ketua PPK, bahwa mereka adalah uyun tombak, ya pelaksana teknis yang dibawa ini. Jadi yang perlu dipermantap pertama adalah penyelenggara yang dibawa ini, yang kedua adalah edukasi ke pemilih. Artinya masyarakat harus memberikan pemahaman terkait persoalan pelanggaran-pelanggaran itu, agar mereka juga memahami terkait persoalan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi pengawasan secara maksimalnya seperti apa Pak? Agar kegiatan ini ataupun PSU ini tidak akan terulang di perhelatan PSU demokrasi berikut-berikutnya begitu Pak Mas Dar. Oke, jadi kita akan melakukan pengawasan maksimal, seperti apa yang saya katakan tadi adalah memberikan pemahaman. Kita turun sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat tidak mengetahui agar tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi itu yang harus kita upayakan. Kemudian penyelenggara kami yang dibawa nanti, kita akan permantap agar mereka mengetahui bahwa penyebab-penyebab terjadinya PSU adalah seperti ini, agar tidak terjadi lagi di TPS. Oke, kemudian apa yang menjadi citatan penting? Panwaslu Kecematan Galang pada Pilek dan Pilpres kemarin, Pak Mas Dar. Jadi catatan penting kami bahwa di Pilek kelemarin, ada beberapa pelanggaran yang mana yang harus mengakibatkan terjadinya PSU. Jadi catatan itulah yang nantinya yang akan kita sampaikan ke pengawas kami. Seperti pelanggaran kelemarin yang mana ada pelanggaran PKPU 25, ya terkait persoalan pengguna KTP yang mana di luar daerah. Jadi ada beberapa desa yang terjadi, seperti desa Lalos, kemudian di desa Tinigi, kemudian desa Ogomoli. Jadi catatan itu yang terkait persoalan pengguna KTP luar yang akan kita sampaikan. Kemudian terjadi pada Pilkada Kelemarin, yaitu adanya surat-suara yang ditandai. Nah ini juga yang menjadi catatan buat kita. Jadi ini akan menjadi perhatian buat kita agar kita sampaikan ke masyarakat dan pengawas kami di tingkat bawah nantinya, Pak. Oke baik, saya ke Pak Camat Galang. Pak Camat, ini menarik Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PPK dan Pak Ketua Panwasu Kecamatan Galang, bahwa memang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga PSU itu Pak terjadi dan terjadi lagi di wilayah Kecamatan Galang. Nah Anda Pak selaku kepala wilayah Kecamatan Galang seperti apa Pak? Melakukan edukasi, kemudian melakukan apa ya, semacam pemberian pemahaman kepada masyarakat kita agar PEUS-PSU ini Pak tidak terjadi lagi begitu di Kecamatan Galang. Silakan Pak Camat. Ya terima kasih. Saya selaku Kecamatan Galang. Memang Kecamatan kita ini akhir-akhir ini menjadi sorotan ya terkait dengan masalah PSU. Kami teringat pada pilkada beberapa tahun lalu juga terjadi, kemudian terjadi lagi di Legislatif. Yang sangat disayangkan itu ya semua di wilayah Kecamatan Galang pada waktu itu. Kemudian pada tahun ini terjadi lagi di TPS 11 Desa Lalus Kecamatan Galang. Ini sangat, boleh dikata kejadian ini sangat ngeri ya menurut kami. Dan ini harus menjadi perhatian khususnya bagi penyelenggara, baik itu PPK maupun PANWAS. Ya tentu ya kepada kita semua dalam merupakan tanggung jawab kita tentunya terjadinya PSU ini. Saya sebetulnya sangat menyayangkan dan kami selalu menyampaikan ya mulai dari perekrutan anggota KPPS, kelompok panitia pengurutan suara, ya sampai pengurutan PPS, PPK, saya selalu menyampaikan. Kalau merekrut itu harus kita melihat ya banyak yang sisi yang harus kita perhatikan. Pertama masalah intelektual, kemudian spiritual, tadi masalah profesional, ya itu juga saya harapkan seperti itu. Kenapa hal ini saya sampaikan seperti ini? Kalau orang punya intelektual itu ya artinya enak kita, ya kemudian dia paham apalagi didukung dengan spiritual. Artinya kenapa ada spiritual, ya artinya ya menjaga, jangan sampai ada bisa menerima iming-imingan yang tentunya bisa menjadikan ini sebagai pemilihan ulang ketika diketahui. PSU ini tentunya terjadi ketika ada temuan dari PANWAS. PANWAS itu ketika menemukan hal-hal yang atau kecurangan di sini dan sudah terbukti, ya saya kira itu tetap akan dilaksanakan pemilihan ulang. Cuma maksud saya di sini, ya ketika artinya kita di sini harus membangun komunikasi. Baik itu dari PPK, PANWAS, kemudian penyelenggara yang paling di bawah atau ujung tombak, itu harus kita selalu membangun komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan yang kita temukan di lapangan. Ya artinya kenapa kita membangun komunikasi? Ya seperti kami di kecamatan, seperti hal-hal yang terjadi kemarin, ada persoalan KTP. KTP nama penduduk luar, tetapi di kartu keluarganya dia sudah penduduk lalus. Artinya komunikasi ini kenapa tidak dikomunikasikan langsung dulu, dikomunikasikan langsung ke kami dalam hal ini melalui UPT Capil yang tentunya berkepentingan penjelasan ini. Apakah memang, kalau memang beda kartu keluarga dengan KTP-nya, tidak termasuk warga atau sudah warga. Itu yang perlu kita konifikasi melalui UPT. Artinya harapan saya komunikasi ini yang perlu kita bangun. Kalau itu yang terjadi, menurut kami kemarin kan cuma hal yang kecil, yang bisa komunikasikan bahwa memang anak ini warga desa lalus. Yang berdomisili di Dusun, Talamando, cuma yang menyebabkan persoalan ini kemarin, KTP-nya itu memang beda seperti yang disampaikan oleh Ketua PPK. Artinya kalau ada seperti yang kita temukan, ya itulah yang saya sampaikan tadi. Kita komunikasikan kepada kecamatan dalam hal ini, UPT Capil yang ada di kecamatan, kita pertanyakan tentang dua hal ini. Antara KTP yang dengan kartu keluarga yang berbeda. Intinya mungkin Pak Camat harus ada komunikasi stakeholder yang tiga di depan ini ya? Iya, saya kira seperti itu. Artinya, iya. Baik, pendengar dan pemirsa RINET dimanapun Anda berada, kami undang atensi dan partisipasi Anda di 0853-4383-1230 untuk bergabung dan berbincang-bincang tentunya dengan tiga narasumber kami, ada Pak Camat Galang, Pak Aspat Bambani, kemudian Ketua PPK Kecamatan Galang, Pak Azwar Aziz, kemudian juga Ketua Panwaslu Kecamatan Galang, ada Pak Masdar bersama kami. Di 0853-4383-1230 Anda dapat bergabung dan berbincang-bincang bersama kami di 0852-4248-6001. Namun sebelum lanjut, pendengar dan pemirsa RINET dimanapun Anda berada, kita jedah dulu, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog, Lintas Pagi, Toto, Bual dan Pagi Motong. Langsung dari kantor Kecamatan Galang, tetap bersama kami. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan di berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital Tersedia di Google Store dan App Store RRI Digital RRI NET Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET Di Indihome TV Aplikasi RRI Digital Dan portal berita rri.co.id RRI NET Tonton yang Anda dengar RRI NET Tonton yang Anda dengar Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Luar Studio, Dialog Pasca Pemilu 2024. Pemungutan suara ulang, PSU penyebab dan strategi mengatasinya. Bersama dengan tiga narasumber kami, ada Pak Camat Galang, kemudian ada Ketua PPK dan juga Ketua Panwaslu, Kecamatan Galang. Di 0852-4248-6001. Langsung dari Aula Kantor Kecamatan Galang, Dialog Luar Studio, Dialog Pasca Pemilu 2024. Pada pagi hari ini, pendengar di mana pun Anda berada. Di 0852-4248-6001 Anda dapat masuk dan bergabung serta berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Saya ke Pak Aswar lagi. Pak Aswar, pemungutan suara ulang seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa memang harus ada komunikasi antara PPK, kemudian juga PANWAS, kebetulan juga Pemerintah, Kecamatan tentunya. Agar masyarakat kita ini pada saat pemilihan memang betul-betul berada warga di situ. Artinya kalau di Desa Sandana, ya warga Sandana. Kemudian kalau di Tenigi, warga Tenigi. Kemudian kalau di Tende, ya warga Tende. Tidak serta-merta begitu ada hajatan pemilihan seperti Pil Presiden Pilek, langsung muncul seperti itu. Ini antisipasinya seperti apa dari PPK sendiri, Pak Aswar? Ya, jadi kami sudah mengantisipasi mulai saat ini. Sekarang kan kalau kita tahu tahapan pemutahiran data. Iya. Sekarang Pantarli sudah turun dan itu sudah mulai kami sosialisasikan lewat Pantarli kami bahwa nanti yang bisa memilih, yang bisa memilih itu selain yang terdaftar di DPT, kemudian DPTB dan yang menggunakan nanti KTP itu adalah penduduk setempat. Seperti itu. Nah, kemudian ke depan juga kita akan lakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah agar pemilih itu betul-betul memahami mekanisme pemilihan. Seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan, tidak serta-merta datang memilih walaupun dia melanggar aturan. Seperti itu. Saya pikir sosialisasi ini sangat penting. Nah, ke depan juga kita akan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dan tentu salah satunya kita akan mensosialisasikan itu terkait dengan kategori-kategori pemilih ini. Oke. Pak Cammat, ini komunikasi dengan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Galing ini seperti apa, Pak? Karena juga terkait menyangkut KTP, menyangkut kartu keluarga. Nanti pada saat hari H mereka baru menunjukkan KTP dan KK, tetapi bukan berada pada di tempat itu. Bagaimana komunikasi kita, Pak? Jadi begini, menurut saya komunikasi ini antara pemilih dengan penyelenggara, saya kira jangan bosan-bosannya kita mensosialiskan kepada masyarakat terkait dengan masalah KTP ini. Iya, itu yang paling penting. Karena jangan sampai terjadi seperti kemarin. Nanti pada saat pelaksanaan baru ketahuan, KTP seperti ini dan keluarga berbeda. Artinya kalau kita dari awal sudah melakukan hal ini, ya selalu mengayu-ayu kepada para pemilih yang ada di desa kita, saya kira itu tidak akan terjadi. Banyak hal yang perlu kita sampaikan, termasuk PANWAS, kemudian PPK, dan tentunya kami sendiri. Kami sendiri setiap pertemuan itu terlalu kami menyampaikan, termasuk masalah golput. Jangan sampai ada yang golput. Maka kita lakukan suara kita melalui gesta demokrasi ini. Itu yang saya selalu sampaikan. Jangan sampai terjadi ada yang golput. Itu yang paling pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hak suara mereka. Iya, saya ke Pak Mas Dar lagi. Ini penguatan-penguatan yang dilakukan kepada teman-teman di tingkat bawah sejauh ini seperti apa? Agar pada pilek-pilek pres kejadiannya PSU tidak terulang lagi ke depan-ke depan, Pak Mas Dar. Terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini sudah kita masuk dalam tahapan pencoklitan. Jadi sekarang ini kita melakukan pemahaman kepada penyelenggara kami dalam hal ini PKD, kita turun uji samping. Ya uji samping ke desa-desa yang mana sudah didata oleh Pantarli. Jadi kita turun tanyakan kembali, apakah dalam satu rumah ini ada masyarakat atau saudara atau anak yang kemarin dia keluar dari toli-toli. Kemudian sudah kembali ulang ke toli-toli namun belum merubah identitas kependudukannya. Itu yang sekarang kami lakukan sudah beberapa minggu ini karena menurut kami itu adalah antisipasi agar tidak terjadi lagi pengguna KTP luar. Artinya ada pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panuasul Kecamatan Galang pada teman-teman yang melaksanakan pencoklitan saat ini? Ya, jadi Panuas kami, Panuas Kelurahan Desa kami ini sekarang mendampingi, mendampingi pencoklitan yang ada di desa, Pak. Jadi mereka mendampingi yang kedua, selain mereka mendampingi, kami sendiri dari kecamatan turun langsung lagi ke desa untuk mengecek, jangan sampai ada yang terlewatkan yang seperti yang saya katakan awal tadi, Pak. Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan pada pilkada beberapa bulan ke depan ini. Pak Aswar, ini kalau untuk Kecamatan Galang sebenarnya ada berapa banyak desa dan berapa potensi jumlah pemilih yang tercatat di kita di PPK Kecamatan Galang, Pak Aswar? Ya, jadi di Galang ini kan ada 14 desa. Nah, kemarin DPM 4 yang diturunkan untuk dilakukan pemutahiran ini yaitu sebesar 26.427 pemilih. Untuk 14 desa itu tersebar di 54 TPS. TPS maupun Pak TPS, artinya untuk pilek-pilek pres kemalin, TPS-nya apakah berbeda dengan pilkada ke depan atau jumlahnya masih sama, Pak Aswar? Berbeda, Pak. Ya, jadi ini untuk pilkada ini berkurang dibandingkan dengan pemilu kemarin. Artinya kalau berkurang, lebih berkurang lagi sedikit beban kita ya? Atau seperti apa? Atau tambah lagi bebannya? Ya, saya kira itu relatif ya, artinya mungkin secara TPS berkurang tapi pemilih itu nanti tetap tanggung jawabnya sama saya kira sebesar kemarin. Seperti itu. Oke, Pak Samat ini bagaimana Pak? Kalau kita melihat memang di catatan pemerintah Kecamatan Galang sendiri tentu ada desa-desa yang perlu edukasi yang berlebih. Baik oleh PPK maupun oleh PANWAS, jangan sampai ada PSU-PSU lagi seperti itu. Tentu ada desa-desa memang yang di catatannya Pak Camat bahwa ini harus diberi edukasi yang berlebih seperti itu, Pak. Ya, memang ada beberapa desa yang perlu dilakukan edukasi terkait dengan masalah pemilihan ini. Ya, kita ketahui pertama bahwa memang seperti yang disampaikan oleh dua PPK tadi di Kecamatan Galang ini dari 26 sekian ribu jumlah pemilih. Yang tersombor dengan 54 TPS. Memang di tahun ini, di pemilihan pilkada ini memang ada perampingan. Ya, dari 99 TPS kalau tidak salah pada pemilihan legislatif kemarin dirampingkan atau dikurangi menjadi 54. Tentunya menurut kami semakin besar tanggung jawab disini karena jumlah TPSnya akan dikurangi tentunya. hanya ya yang tadinya mungkin ada TPS satu desa lima atau empat menjadi tiga dikurangi akan bergabung yaitu tanggung jawab kita disini artinya merupakan extra keras untuk kita untuk bekerja bagaimana edukasi masyarakat terkait dengan pemilih ini apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah kecamatan berbekal dari dari pilek dan pilpres yang sudah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya pacarmat artinya ini artinya kita berkaca atau berada di pengalaman-pengalaman kita sudah lakukan melalui itu pilkada beberapa tahun lalu kemudian di legislatif terjadi dua kali PSU juga di TPS yang menurut banyak orang menyangka bahwa itu disengaja ya tp10 di lalos kemudian di tep terjadilah tp11 Iya jadi seakan-akan itu terkesan itu disengaja tapi itu jadi sengaja tapi sesungguhnya tidak tidak disengaja iya tidak disengaja artinya makanya kami disini selalu menyampaikan kepada teman-teman PPK kemana eh apa eh panwas kemudian yang paling dibawa tapi anggota KPPS ini ya harus kita selalu jangan bosan-bosannya mengedukasi kepada masyarakat Iya ya tentunya kami juga dari kecamatan intinya ketiap pertemuan kan selalu menyampaikan itu terkait dengan masalah KTP yang paling utama Iya ini yang menjadi perhatian KPP dan KK jangan sampai mendekati hari H baru mereka mengajukan itu yang sudah pada waktunya baru ada kesalahan-kesalahan yang muncul Oke baik ada Pak Yassin di togasoh kita akan sapa Assalamualaikum Pak Yassin Waalaikumsalam 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 silakan Pak langsung Pak ya baik eh para narasumber informasi terhentuk mungkin berkaitan dengan pelaksanaan jauh pada nanti belajar dari apa yang sudah-sudah terjadi kemarin pemilu khususnya untuk kecamatan ya saya kira ini juga apa ya perlu masyarakat memahami perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat nah inilah yang gunanya kenapa ada pengawasan partisipasi dari masyarakat saya kira di lembaga PPK dan juga kan luas ini sudah ditekankan ya pada penyelenggara kita ini ketika masyarakat itu bisa memahami sendiri bahwa tidak perlu dan tidak harus dari pihak panas yang melakukan pengawasan tapi masyarakat juga yang perlu melakukan pengawasan ketika ada pendataan pendataan di lapangan di masyarakat seperti saat ini pencoklatan sedang berlangsung bahwa masyarakat ada yang mungkin belum didata masyarakatnya yang perlu diberitahukan perlu mereka juga pahami harus paling memberitahukan paling mengingatkan satu sama lain kepada masyarakat lainnya yang belum paham sehingga ketika pada harifat penyelenggaraan terkait ada data-data atau masyarakat yang tidak terdata sebagai untuk menyeluruhkan hasilnya nah ini juga sudah kelihatan dan ketahuan dan seperti langkah seperti apa langkah yang harus dilakukan untuk mengantipasi hal ini saya kira demikian Pak terima kasih Pak Yasin di Togaso sudah bergabung bersama kami di 08 52 4248 601 Anda kami masih tunggu atensi dan partisipasinya dialog luar studio dialog pasca pemilu pada pagi hari ini langsung dari Aula Kantor Kecematan Galang saya mungkin ke Pak Azwar bisa ditanggapi Pak apa yang disampaikan oleh penelpon kita Pak Yasin di Togaso silakan Pak Azwar ya makasih jadi kami sangat menyadari itu apa yang disampaikan tadi Pak Yasin bagus sekali dan kedepan memang kami berpikir pemahaman masyarakat ini sangat penting untuk bisa sama-sama ikut mensukseskan pilkada kedepan nah kedepan ini kita akan lebih masifkan lagi sosialisasi pemilih di tingkat masyarakat seperti itu jadi kita sudah akan merencanakan beberapa segmen yang akan menjadi target kita untuk kemudian kita lakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan yang akan kita laksanakan 27 November nanti Oke pacamat apa yang Anda ingin tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi Pak di Togaso Pak warga kita Pak Iya terima kasih Pak Yasin terima kasih atas pertanyaannya ya hal ini yang juga kita inginkan ya perlunya apalagi masalah data data ini selalu membuat apa masyarakat ini selalu mencari-cari namanya ketika pada saat waktunya untuk memilih masih ada nama-nama yang belum terdata nah ini yang perlu kita perhatikan untuk perhatian dari tentunya dari teman PPK kepada anggotanya yang dibawa tentunya untuk KPPS agar selalu bersosialisasi dengan masyarakat terkait dengan masalah data ini akan ada warga yang mungkin belum Hai dapat dilakukan pendataannya atau belum terdata ya silakan disampaikan melalui masjid atau pengumuman apa-apa saja selakan untuk masyarakat ini bisa mengetahui bahwa namanya itu belum terdata tahu yang paling terpenting itu adalah data yang dari PPK itu ditempel nah itu tempel agar supaya masyarakat itu tahu bahwa namanya itu belum terdata atau belum sekiranya itu iya sebelum ke Pak Masdar kita adalah siapa lagi penelpon kita ada Pak Yogi di lalu Assalamualaikum Pak Yogi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak langsung Pak ya ini kalau bicara PSU memang sangat miris karena ini cerminan penyelenggara yang ada di kecamatan galang kualitas daripada penyelenggara masa kegia anggaran yang begitu banyak yang diberikan sudah ada bintek-bintek pelatihan sudah ada pengawasnya lagi tapi masih terjadi seperti itu berarti memang lemah penyelenggaranya SDM-nya patut dipertanyakan tolong rekomendasi dari Pak Caman itu SDM-SDM yang bagus makasih Pak Caman baik terima kasih Pak Yogi di lalos saya mungkin lebih awal ke Pak Caman karena ini terkait rekomendasi Pak di sini Pak Yogi silahkan Pak ya terima kasih Pak Yogi ya itulah harapan kita sama-sama ya seperti sampaikan dari awal ketika kita merekrut penyelenggara-anggota penyelenggara ini harus kita melihat dulu intelektualnya kemudian apa profesionalnya dalam bekerja itu yang paling penting artinya untuk ketika ini kita lakukan ya apa yang selalu terjadi di kecamatan kita ini mungkin tidak akan terjadi lagi ke depan itu sebelumnya ya silakan Pak Aswar mungkin bisa ditanggapi apa disampaikan oleh Pak Yogi ya makasih Pak Yogi atas masukan dan kritikannya saya hanya ingin memastikan bahwa dari kami selaku penyelenggara pasti akan terus mengupgrade kemampuan setiap penyelenggara-penyelenggara ini dan kedepan juga akan kita akan lakukan seperti itu intinya bahwa komitmen kami untuk tidak ada lagi PSU di kecamatan Galang ini salah satunya adalah dengan cara mengupgrade atau meningkatkan kualitas dari penyelenggara itu sendiri yang paling itu mungkin penyelenggara di tingkat lapangan ini yang paling menjadi catatan penting masyarakat tidak ada kedekatan emosional seperti itu Iya jadi itu tadi tolak ukur dalam perekrutan itu minimal ada dua profesionalitas dan integritas jadi hubungan-hubungan emosional itu tidak menjadi parameter dalam perekrutan penyelenggara Oke seperti itu Pak Masdar ada Pak Yogi tadi di lalu silahkan ditanggapi Pak ya terima kasih jadi terkait persoalan SDM ya ya kemampuan dari penyelenggara kita jadi kami dari panas kecamatan Galang merekrut pengawas kami di tingkat bawah tentu juga kita melihat SDM nya yang selanjutnya terjadi sebuah temuan di lapangan yang mana men ditemukan oleh pengawas kami jadi secara logika bahwa SDM pengawas kami mampu bekerja secara profesional karena dimana dia bisa mendeteksi bahwa ini adalah pelanggaran-pelanggaran jadi Insya Allah ke depan juga kami akan merekrut kembali pengawas TPS kami kami juga akan melihat kembali SDM dari atau kemampuan dari pengawas kami agar tidak terjadi lagi PSU di kecamatan Galang yang selanjutnya dari penanya pertama tadi Pak jadi begini Pak eh di Kecamatan Galang kami sudah melakukan yang namanya sosialisasi kelemarin dan pilkada ke depan ini kami juga akan lakukan kelemarin kita melapor ke Kades setiap Kades eh bahkan eh sosialisasi yang pertama kami lakukan itu di Kecamatan Galang itu di desa kalangkangan ya di dusun eh up itu sembunnya ya di pinggir lo situ kami lapor kemudian kami kumpulkan masyarakat Kampi kami kumpulkan masyarakat kemudian kami turun memberikan pemahaman terkait persoalan mekanisme eh pemilihan ini yang pertama dimana kita tidak bisa menggunakan KTP di luar itu sudah kami berikan pemahaman yang kedua kita turun lagi ke sekolah-sekolah ya ya kita turun lagi ke sekolah-sekolah untuk memberikan kepemahaman kepada adik-adik kami terkait persoalan pemilih pemilih pemula karena dimana mereka baru memilih kami berikan lagi penjelasan kepada mereka bahwa yang umur sekian sudah bisa memilih dan sudah bisa apabila tidak terdata bisa menggunakan KTP dan sesuai dengan dominsilinya Oke baik pendengar dan pemirsa Rnet dimanapun anda berada masih bersama kami dialog luar studio dialog pasca pemilu langsung dari Aulah kantor kecematan Galang pada pagi hari ini pembutuhan suara ulang penyebab dan strategi mengatasinya sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu yang berikut ini jangan kemana-mana kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan perubahan menuju masa depan yang lebih baik menciptakan mimpi menjadi kenyataan mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Marauke 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI dengan kekuatan daya siap kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia kami adalah mitra untuk membangun masa depan kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik baik anda masih bersama kami di dialog luar studio dialog pasca pemilu langsung dari Aula Kantor Kecematan Galang bersama dengan tiga narasumber kami ada Pak Camat Galang Pak Aspat Bambani kemudian ketua PPK Kecematan Galang Pak Aswar Aziz kemudian juga Ketua Panwas Kecamatan Galang Pak Masdar di 0852-4248-6001 Anda kami tunggu atensi dan partisipasinya untuk berpartisipasi pada pagi hari ini di 0852-4248-6001 Pemungutan suara ulang strategi dan cara mengantisinya serta penyebabnya pendengar dimanapun anda berada seperti yang kita ketemu bersama bahwa memang di wilayah Kecamatan Galang beberapa pelaksanaan Pesta Demokrasi selalu terjadi pemungutan suara ulang PSU tadi ketiga narasumber kami sudah menjelaskan penyebab-penyebab daripada terjadinya PSU dan kedepan kita berharap bahwa di momentum pilkada di 27 November mendatang PSU ini tidak terjadi lagi di wilayah Kecamatan Galang bukan hanya di wilayah Kecamatan Galang dalam catatan kita tetapi tidak terjadi di seluruh Kecamatan di 10 Kecamatan dan 103 desa 60 rahan yang ada di wilayah Kabupaten turut-turut tidak terjadi karena yang beratnya yang repotnya adalah masyarakat dan juga para penyelenggara oleh karena itu tentu ada strategi-strategi yang akan dilakukan oleh penyelenggara baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat kecamatan hingga tingkat desa agar PSU tidak terjadi saya ke Pak Azwar Aziz lagi ini apa yang menjadi catatan penting Pak dari pelaksanaan pilek dan pilpres oleh PPK Kecamatan Galang dan tentu tidak akan terulang di 2024 di momentum pilkada apa yang menjadi catatan penting oleh PPK Pak silahkan Pak Azwar iya jadi kalau kita review kembali lagi memang catatan penting dan sekaligus tantangan di Kecamatan Galang ini adalah PSU itu sendiri iya iya dan kami berkomitmen untuk kedepan tidak akan terjadi itu tentu komitmen ini tidak akan berjalan sendiri tapi kami akan lakukan upaya-upaya konkret untuk tidak terjadi hal itu lagi seperti itu oke oke ditahan dulu Bapak-Bapak Narasumber ada Pak kendi di Kelurahan Nalu Assalamualaikum Pak Kendi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam silakan silakan Pak silakan ya makasih lagi-lagi PSU di Kecamatan Galang itu bagus itu Bapak-Bapak Narasumber DPT tertinggi kedua itu adanya di Kecamatan Galang setelah Kecematan Baulang. Kenapa juga terjadi selamanya di Kecematan Galang ada PSU di Kampas Pembesar. Ya kalau dari 700 TPS yang ada di Kabupaten Tonton, kemarin ada PSU di Kecematan Galang. Dan itu baru ulang-barulang kali. Itu sukses, itu bersusah payah untuk bisa terpilih, ini kan merusak demokrasi kalau ada PSU. Ketinya orang sudah berharap terpilih dan menang, gagal. Jadi tidak terpilih dan tidak dilanti gara-gara adanya PSU. Ya, cuma sedari ya Pak. Saya tidak mempersalahkan, saya cuma sangat saya anggam penghendara sumbernya tidak dihadiri oleh KPU dan bawah ke Bupate. Bagaimana secara rekrutmennya, PTK, PPS, dan seterusnya. Kalau saya sih menurut saya, itu yang penyelenggara di tingkat PTK dan TPS untuk dipilih karena sebentar. Yang kemarin yang gagal itu dan PSU itu dibilangkan saya menurut saya. Ya. Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, ya. Dibilangkan saya kalau menurut saya. Kenapa gagal? Hah? Ya, ya. Maka seorang sudah bersama ya. Baik. Gagal. Tidak terpilih. Karena adanya PSU kan yang terjadi selamanya di Ketamatan Gala. Baik. Jadi, bukan sekali ini loh. Baik. Terima kasih. Pak Kendi Dinalu sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya langsung saja ke Pak Aswar. Silakan Pak, ditanggapi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kendi Dinalu. Ya, jadi kita memahami itu bahwa dampak dari PSU ini memang sangat buruk untuk demokrasi kita. Ya, dan kami juga tidak menginginkan itu. Seperti itu. Kami tidak menginginkan itu karena itu juga akan berdampak buruk bagi kami di penyelenggara. Seperti itu. Jadi, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun pihak apalagi penyelenggara yang menginginkan terjadinya PSU itu. Artinya kita bersama-sama bahwa kegiatan ini berjalan lancar. Tidak ada PSU. Begitu, iya Pak. Dan insya Allah itu tadi lagi komitmen kami bahwa ke depan kita akan melakukan upaya konkret untuk tidak terjadi lagi hal seperti itu. Oke, baik. Pak Camat silakan Pak, ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kendi tadi, Dinalu. Iya, itu sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kendi. Artinya ke depan ini kita insya Allah seperti disampaikan oleh Pak PPK ini. Ini nama kecamatan ini sangat santai sekali ya. Setiap pemilihan ada PSU. Apalagi ada TPS 10 dan TPS 11 ini ini berdekatan. Tapi terkesan, terkesan, tidak bisa ngajak. Itu sangat sama sekali, tidak bisa ngajak. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua PPK tadi, insya Allah Pak Ketua ini sudah berkomunikasi. Kita semua yang di kecamatan kalian akan berusaha ke depan, tidak akan terjadi lagi apa yang namanya PSU ini. PSU. Pak Mas Dar, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kendi Dinalu tadi Pak. Terima kasih. Jadi memang kita menyadari bahwa terjadinya PSU itu memang ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Mungkin lebih banyak dirugikan ya. Jadi terkait persoalan PSU, kita semua dari penyelenggara tidak ada yang menginginkan yang namanya PSU. Jadi kita sudah mengantisipasi dari awal bahwa tidak akan terjadi PSU seperti sosialisasi-sosialisasi yang kami lakukan. Tetapi namun hal ini terjadi itu sudah di luar dari pemikiran kami lagi bahwa ini akan terjadi karena dimana kita sudah sampaikan lewat pembimbingan teknis penyelenggara kami kemudian sosialisasi ke masyarakat itu sudah kami sampaikan Pak. Tetapi namun hal lagi-lagi terjadi tapi itu sudah di luar pemikiran kami bahwa akan terjadi seperti ini. Oke, baik. Ditahan dulu ada telepon terakhir kita ada Pak Yogi di lalos. Silahkan Pak Yogi. Iya, mungkin bisa diulang kembali di 0852 4248 6001 Anda pendengar dan pemirsa RRN dimanapun Anda berada. Langsung dari Aula Kantor Kecamatan Galang. Pemungutan suara ulang penyebab dan strategi mengatasinya bersama dengan Pak Camat Galang kemudian Ketua PPK dan juga Ketua Panwaslu Kecamatan Galang. Dialog Luar Studio Dialog Pasca Pemilu 2024. Pendengar dan pemirsa RRN dimanapun Anda berada seperti yang disampaikan oleh ketiga narasumber kami tadi bahwa memang tidak ada yang menginginkan pelaksanaan PSU. Dan kita berharap sekali lagi masyarakat berharap bahwa ini tidak terjadi lagi di wilayah Kecamatan Galang. Ada langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh tiga stakeholder yang kami hadirkan langsung di pagi hari ini di Aula Kantor Kecamatan Galang tentu sinergitas ketiga stakeholder ini sangat berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya sehingga PSU dapat diminimalisir. Pendengar dan pemirsa RRN dimanapun Anda berada saya langsung ke Pak Camat lebih dulu sebagai tuan rumah sekaligus closing statement hajatan besar di depan mata 27 November berbekal dari Pilek Pilpres jangan ada lagi sampai PSU apa yang Anda ingin sampaikan Pak kepada masyarakat kepada dua penyelenggara yang ada di depan ini Pak silakan Pak Camat jangan masa bodoh ya selalu mengecek namanya apakah terdaftar atau tidak jangan nanti pada masa waktunya baru mengecek kemudian KTP dan segala macam yang diperlukan ketika kita melakukan pemilihan dan saya juga berharap jangan golput mari kita datang ke TPS untuk melakukan suara kita untuk masa depan daerah kita ke depan sekali lagi jangan golput baik terima kasih Pak Camat ke Pak Azwar Asis ketua PPK apa yang Anda ingin disampaikan Pak silakan ya terima kasih jadi kami berpikir bahwa salah satu hal penting untuk mempersiapkan hajatan kita tanggal 27 November ini bisa berjalan lancar adalah komunikasi nah komunikasi dengan berbagai stakeholder yang punya kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hajatan pemilihan ini atau pilkada ini nah kami sudah membangun komunikasi yang baik dengan rekan kami di Pak Nuwas Jam Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik dan kami juga membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder di pemerintahan di berbagai tingkatan baik di tingkat kecamatan maupun di desa harapan kami dengan komunikasi yang baik ini itu mampu melahirkan juga proses-proses yang baik untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah atau pilkada 27 November ini ya terima kasih Pak Suar ke Pak Masdar silakan closing statementnya silakan Pak Masdar terima kasih jadi kami dari pengawas pemilih tentu mengharapkan kerjasama kerjasama antara kami pengawas dengan masyarakat ya artinya ketika ada hal-hal yang melenceng dari tahapan atau ada hal yang menurut masyarakat itu adalah pelanggaran segera mungkin menyampaikan ke kami agar kami bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan di lapangan atau hal-hal yang dapat merugikan para kandidat ke depan nantinya pada saat pilkada 27 November ke depan ya terima kasih baik terima kasih Pak Camat Galang Pak Aspat Bambani terima kasih Pak Ketua PPK Pak Azwar terima kasih Pak Masdar Ketua Panwasu Kecamatan Galang terima kasih juga pendengar dan pemirsa Airinet yang sudah berkontribusi pada kesempatan kali ini di dialog luar studio Pak Asya Pemilu kita berharap tentu PSU yang pernah terjadi di wilayah Kecamatan Galang pada pilek dan pilpres beberapa bulan sebelumnya tidak akan terjadi pada hajatan pesta demokrasi yang sudah di depan mata mewakili seluruh kerebat kerja yang bertugas saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi selamat beraktivitas